Shalom semuanya, selamat datang di dekat Tuhan. Saat teduh bersama ini, sangat dekat di hati Bapak. Makanya banyak orang yang mengikutinya hidupnya diubahkan, sebab ini bukan acara tetapi perjumpaan. Sehingga banyak orang yang hidupnya dijama oleh roh kudus. Oh ya, bagi Anda yang memiliki permohonan doa, bisa dituliskan di kolom chat, dan nanti akan kami doakan setiap doa-doa yang masuk. Dan biarlah hari ini pergumulan saudara dijawab dan terobosan terjadi. Hari ini harinya saudara untuk mengalami mujizat Tuhan, amin. Ada pun tema firman saat teduh hari ini adalah Senjata peperangan rohani, Efesus 6 ayat 10 akhirnya, Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Setiap hari ada peperangan rohani yang tidak nampak. Dan peperangan ini terus menerus terjadi. Kita harus menang dengan sengaja. Jangan takut dengan peperangan rohani. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Tuhan mau melibatkan kita sebagai anaknya, di dalam pekerjaan dan kemenangan. Peperangan rohani kita beranjak dari kemenangan. Kita berperang bukan untuk meraih kemenangan, tapi untuk merayakan kemenangan Kristus, karena pekerjaan Yesus di kayu salib sudah selesai. Tapi kita harus hidup hari ini jangan keluar dari hadirat Tuhan. Sadarilah bahwa roh kudus sudah memberikan semua sumber daya untuk kita hidup berkemenangan hari ini. Efesus 6 ayat 11 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan seluruh, berarti jangan hanya sebagian yang kita kenakan. Ada satu bagian tubuh kita yang tidak disediakan perlengkapannya yaitu punggung kita. Tidak ada perlindungan ilahi bagi orang yang memilih untuk orang yang membelakangi Tuhan, atau jika kita mundur dan lari dari peperangan, lari dari persoalan. Senjata mutakhir iblis adalah tipu muslihat. Iblis bisa meracuni pikiran kita dengan dusta yang melumpuhkan kita. Andai kata kita tahu kebenaran, kita akan menang dari segala pergumulan. Tidak tentu kemenangan itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan diberikan. Kadang untuk merasakan kemenangan butuh proses di dalam hidup ini. Ephesus 6 ayat 12 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis tidak iseng, tapi sengaja menentang kehidupan orang percaya. Iblis bekerja menyusup dengan rapi, agar hidup orang yang lengah dapat dibuat jatuh. Jangan sampai kita lengah, jangan main-main, jangan suam-suam kuku. Jangan bolong-bolong dengan Tuhan. Jangan berikan kesempatan pada Iblis. Pakai segenap senjata Allah, ini yang harus kita perhatikan untuk mengalami kemenangan yang kekal, kehidupan rohani yang menjadi fondasi kehidupan kita. Jika kita bergantung pada firman Tuhan setiap saat, dan kita bersandar dalam tuntunan roh kudus setiap waktu, Iblis tidak bisa berbuat sesuatu. Kita tidak bisa berdiri tegak dalam hubungannya dengan Tuhan karena kemampuan daging kita karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Waspadalah, kita pun bisa dipakai untuk menjatuhkan teman kita, karena kita tidak waspada dengan kedagingan kita. Efesus 6 ayat 13 sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapan senjata Allah sudah disediakan, tapi ada perintah, ambillah. Ini adalah langkah iman, tindakan aktif. Mengapa orang Kristen hidup dalam kekalahan? Karena imannya pasif. Ingat bahwa kemenangan sudah dibeli, tapi tidak otomatis kita alami jika kita tidak belajar dalam ketaatan bersama Tuhan Yesus. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, harus ada perlawanan dengan iman yang teguh, jangan hanya diam saja dalam peperangan rohani. Efesus 6 ayat 14 jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Sekarang kita melihat pengertian rohani dari perlengkapan senjata, dan apa-apa saja perlengkapannya. Mari ambil pulpen kita dan catat ya. 1. BRIKATP INGGAN GKAN Kebenaran Artinya tulus dan jujur. Mengapa ikat pinggang? Karena sabuk yang mengikat semua perlengkapan. Tanpa ada ketulusan dan kejujuran, tidak ada senjata yang lain, segala sesuatu menjadi kacau. Tulus dan jujur adalah senjata dalam hidup bermasyarakat, apalagi dalam membangun hubungan dengan Tuhan. 2. BERBAJUZIRAHKAN Keadilan Artinya kekudusan dan sikap yang benar. Jaga kekudusan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini yang membuat hidup kita tenang. Efesus 6 ayat 15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. 3. BERKASUTKAN Kerelaan untuk memberitakan injil Pelayanan dan misi adalah senjata rohani, tampanya hati dan roh kita akan kering kerontang. Karena itu kasut kerelaan ini mendatangkan sejahtera di hati kita yang memberitakan injil. Efesus 6 ayat 16 Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 4. PERISAI IMAN Efesus 6 ayat 17 Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 5. KETOPONG KESELAMATAN Itulah pikiran pengharapan. Medan peperangan kita di dalam pikiran, misal pikiran putus asa, bisa jatuh dalam kebiasaan buruk atau kecanduan. Biasakan setelah membaca Alkitab, tuliskan poin-poin yang hendak dicapai dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. 6. PEDANG ROH Itulah firman Tuhan. Biasakan menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Jika kita dalam pergumulan, ucapkan ayat-ayat Alkitab yang relevan dengan kondisi kita. Efesus 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa bermakna agar kita membangun kehidupan doa yang multifungsi. Contohnya seperti doa publik di acara saat teduh bersama atau ibadah gereja, juga di dalam doa pribadi di dalam saat teduh pribadi. Ada juga doa yang sifatnya terencana rutin, tapi ada juga yang tiba-tiba, misal kita diingatkan untuk mendoakan seseorang atau sesuatu. Ada saatnya doa yang tenang, ada yang saatnya berseru. Berdoalah di dalam roh, hanya karena kita tidak mengerti, bukan berarti itu tidak memiliki arti. Menyembah Tuhan dengan akal budi dan juga dengan jiwa dan roh kita. Ketika kita sedang berbahasa roh, kita sedang menembus, awan-awan kontaminasi, ini sehingga pesan kita langsung kepada Bapak yang mengerti. Ini adalah karunia, jika belum punya, mintalah. Jika sudah punya, jangan merasa lebih rohani dari orang lain. Jangan hakimi, saling mendukunglah. Berdoalah jangan hanya untuk diri sendiri. Belajar untuk mendoakan orang lain, dan saling mendoakan agar tangan Tuhan bekerja dan rancangannya dipercepat. Amen. Saat ini semua doa yang sudah masuk dalam kolom chat akan kami tumpangkan tangan dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap doa dan pergumulan yang tertulis di kolom chat. Apapun itu permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak-anakmu yang mengikuti saat teduh ini, Tuhan kiranya menolong dan membuka jalan bagi mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun sakit penyakit yang sedang mengerogoti tubuh mereka, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang diderita, terimalah dengan iman mujizat kesembuhan. Yang dililit hutang Tuhan buka jalan, Tuhan mampukan untuk melunasi semuanya. Ada yang sedang bergumul untuk dana kuliah. Tuhan katakan ia akan cukupkan dana untuk mereka yang mau melanjutkan sekolahnya. Ada seorang anak yang sudah lama tidak pulang lagi ke rumah, Tuhan jamah hatinya dengan kasih dan membawa anak itu kembali pada keluarganya. Yang sedang depresi dan kecewa dengan hidup ini, Tuhan penuhi dengan damai sejahtera. Ada yang lagi mencari pekerjaan, Tuhan mempertemukan dengan pekerjaan yang terbaik untukmu, terima dengan iman. Yang sedang bergumul untuk keselamatan keluarga, Saat ini Tuhan mendengar doamu, bukan hanya Anda yang diselamatkan tapi seisi keluarga juga diselamatkan. Apapun bentuk pergumulan dan permasalahan yang Anda bawa hari ini, Tuhan katakan semuanya sudah ia selesaikan. Terima pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan baik bagimu saudara, tetap percaya kepadanya, tidak ada jalan yang tertutup ketika Anda percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Mari bersyukur pada Tuhan, Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Dan saat ini angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia dan kemurahan dari Bapak. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan dari roh kudus turun atas engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah finansialmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, dan apapun yang engkau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.